Halo semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, baik, baik Biarin aja hari ini kita lagi males, jadi kita sambil duduk aja Opening-nya Opening-nya, ga lupa Deal with it, biarin aja Gak boleh kalo yang males Kayak lagi main kola-kola ya? Main kola-kola Tahu sih kalo main kola-kola tuh sebenernya yang bikin serem tuh bukan yang diliat Kayak perutnya tuh nyilu, tapi kalo laki-laki yang sakit bukan cuma perut Apa? Kepala Oke, jadi hari ini kita bakal nyobain makanan bisa dibilang artis lah ya Artis, Youtuber, Influencer, Celegram, Celebrity, Exist Pasti cowok-cowok suka deh Dan Cici favorit kita semua Aku aja suka Ya, Cici Terma Udah kelamaan, mereka juga udah baca di judul tau ini makanannya Oke, ini adalah Yeay, jadi ini adalah Bye Bye Ini dia nih Dari boxnya Ini adalah Punyanya Paper box Eh, paper bag Paper bag Dalamnya baru ada paper box Ini kalian bisa liat nih Sampai kita dengerin gua bilang ini siapa punya Sampai kalo ditutup dulu, kita mesti unboxing dong Unboxing Ini punya Ispaupau Ispaupau Atau Cilistia Magdalena Oke Jadi disini adalah Makanan Indonesia Rice box Yang ada dua jenis pilihan Nah, kita bisa baca disini nih Ada tulisannya Tulisannya Tentunya bukan tulisan tangan Pau-pau ya Ini diketik, sorry Karena kalo pake tangan capek guys Cuma ada fotonya Ada fotonya nih, kecil Tuh Oke, jadi coba kamu baca Dear friends Panjang dong Bahasa Indonesia aja lah Bahasa Indonesia Kami sangat senang Mempresentasikan ini kepada kalian Karena intinya ini adalah makanan kesukaannya si Cipapau Yaitu adalah pete Dia suka banget makan pete Ini satu cumi pete balado Dan juga ini khusus dibuat untuk kalian yang pencinta makanan pedas Gitu Dan satu lagi adalah ayam mentega Yang aman lah ya Yang aman dan rasanya tuh manis dan gurih Gurih biasanya iya Jadi mereka Pokoknya intinya Praktis lah Ini pokoknya Praktis pokoknya lah Intinya Harian harus cobain Udah lah kita buka Tuh ada fotonya Fotonya tuh di atas Tuh Cantik ya Tuh Sama aku mirip gak? Engga lah Tuh Ini ada cipapau-paunya di atas Ada tulisannya loh Unboxing disitu tuh Tentu gak ada kita unboxing kan? Iya Ada tulisannya cuma pete baladonya ya Kita mau review yang itu dulu deh Ini soalnya setiap ini adalah Makanan yang berbeda Kita dapet masing-masing itu dua Sekarang cuma dua Kita mau cobain ini yang pertama Dikasih sendok Tulisannya Cumi Pete balado Nah ini adalah makanan kesukaannya cipapau katanya Oh gitu Gitu Dia menjual supaya kita Kamu buka sendiri dong Mas mau ambil punya aku Ini apa nih? Ini apa? Cumi pete balado Oke Ini Cumi pete balado Warnanya hitam Ini boxnya Seperti Chinese take out ya Jadi praktis Dan Bisa di Minecraft selama 30 detik Ada tulisannya Ada tulisannya? Oh dan katanya bisa jadi piring Cuma kita males guys Sorry Eh apa perlu? Aku mau Turn your box into a plate Wow Cute banget Wah bisa diubah Berarti ini aja Dari box Jadi piring Apa kita pake piring aja? Engga Aku mau pake ini Satu-satu deh Mungkin gak ada mbak di rumah Mau dua-duanya atau satu dulu kita buka nih? Sayang nih Oh iya satu aja deh Satu dulu Ntar kalo kurang kita nambah dong Hampir sama istri mbak bebas Iya gak? Gaya Emangnya lu jomblo makan sendiri Ini penampakan di dalamnya ada apa aja nih? Ada timun gede banget Ada timun Beberapa slice lah ya Tuh 3 slice Sesuai namanya ada cumi Ini cuminya cumi yang Cumi asin Terus ada kentang, ada cabai, ada petai Ini makanan klasik banget sih guys nih Kayaknya enak deh Ini makanan Indonesia Raya Iya gak sih? Indonesia Raya Kita bikin jadi piring gimana cari yuk Nih nih Ini dibuka gini gilet Nih 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 Ada lemnya tuh dibuku Iya Bukan lipetan dong lem dong Oh iya lem Itu ada lemnya Untuk gini aja kita ribet amat Bebet Gapapa Oh Jadi mangkuk juga bisa Jadi mangkuk juga bisa guys Aduh aku takutnya rusak nih Yaudah jangan dibuka sampe habis Nah udah Oh jadi kayak nasi kotak ya Karena bentuknya bener-bener kotak tuh guys Ini terlihat cukup pedas Dan bentuknya sih cantik ya Karena ada warna-warni Seperti merah Hijau dan putih Dan ini orang nih Dari bentangnya Dan pink dari Dari si cungu Iya Ungu Kita cobain ya Nah ini aku langsung liat ada daun salamnya nih Salam sejahtera buat kalian semua Salam Daun salam sejahtera Oke jadi kita cobain aja ya Kita langsung ancur-ancurin ya Oke porsinya gimana menurut kamu nih? Cukup banyak ya? Kenyang banget sih Ini harganya segini nih guys Oke Ya menurut kalian Kalian nilain sini deh rasanya ya Oke kita cobain Nasinya sih kalo kita lihat Cukup banyak Dan pulen ya Coba nasi putihnya dulu gitu? Tidak dong Tidak dong Mau langsung semuanya? Sama cabenya dulu deh Sama bumbunya Ini bumbunya kok Sama cuminya deh sama cuminya lah Aneh banget masin nasi Sama cabenya tuh maksudnya gimana sih Cheers Enak Oh pedes Enak banget Pedesnya pas Cumi asinnya juga gak terlalu asin ya Iya Dan dia kenyal Jadi cumi asinnya tuh bukan yang terlalu sampe kering banget Masih ada tekstur cuminya Dan cabenya tuh pedes Ini lah makanya gak keras ya enaknya Cabenya pedesnya 1-10 aku kasih 7,5 lah cabenya lah Maksudnya pedesnya tuh cukup pedes Untuk yang gak doain pedes jangan Cuma buat kalian yang makan pedesnya biasa-biasa aja masih bisa lah Aku udah boleh makan lengkap belum pake petenya? Aku udah Ya Wah Pake kentang pake pete juga nih aku tuh Wah Petenya jujur Potongannya Eh potongannya Petenya yang segar banget dan gede-gede Hmm Hmm Galing Oke Oke Ini guys kalian bisa liat nih Nih Nasinya Kulen Walaupun sejujurnya nasinya cukup banyak dan Jumlah cuminya itu karena dia gak terlalu asin ya Jadi gak terlalu sampe banyak-banyak banget Gak terlalu asinnya satu ini bisa makan nasi banyak Cuma ini gak terlalu asin Jadi ya Mungkin kalo kalian tambahin lauk sedikit lagi Bakal makin mantep Ini enak-enak banget sih Farah Enak-enak banget Mantap nih Tapi kalo untuk aku yang lumayan suka pedes Ya ini Gak pedesnya gak bakal bikin sampe Gitu enggak Cuman kayak emang pedes gitu Iya gak hamil Ya Cuman nih dong Jadi ini Sebenernya ini bukan makanannya pau-pau Tapi kayak Kayak Menunya dia gimana sih kolaborasi gitu ya Kolaborasi Ini kita baru dikirimin sama sambal favorit kita Sambal papa uban Ups Ini Isinya yang ini tuh baru Ada petai sama ikan asin Ikan asin Waktu itu kita cobain yang cumi Udang Yang teri segala ya Konje Ini ikan asin Ini kita belum pernah coba juga Ini salah satu kalo Kalo aku udah cobain Oh ya Iya enak banget Ini salah satu sambal botolan Terpedes Di Indonesia Aku bilang dijamin Ini pasti kalo kalian suka pedes Kalian suka Ini kamu udah cobain deh Aku kemarin udah coba duluan beb Ini maaf ya Aku jujurnya gak berani terlalu Jangan terlalu banyak Ini pedes banget kayak bom Ini tuh guys Ini tuh sambalnya kering gitu Ikan asinnya dipotong kecil-kecil Kering gak berminyak Itu yang bener-bener bikin aku suka Karena dia gak berminyak sekali Dan cabengnya tuh banyak banget Gak berminyak sama sekali Iya kasih Wow ini setelah enak makanannya Bisa sepi ikan asinnya enak kan Ini ikan asinnya enak kan Hmm garing Wangi Wow Lagi dong lagi dong Bukan kurang Ini enak Pedes tapi nagih guys Ini ada petainya juga guys Cuma kalo ini petainya udah dicincang-cincang ya Bukan kayak cipapapunya yang gede-gede Jujurnya petainya enak kan Yang dicipapapunya Karena lebih segar dan lebih garing Kalo ini kan udah lebih kecil-kecil Jadi lebih layu Tapi kan emang sambel kan Emang lebih layu Iya Hmm Kalo seder Tapi gak bisa disamain Ini sama cipapapunnya 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 Ini sama sambel Oke yang ini kayaknya lebih Kids friendly ya Ada petainya Wow Terus Bentuknya juga cantik banget Hampir seperti matanya anime-anime Matanya anime gitu kuning Iya Terus ada ayam goreng yang udah dibumbuin gitu Ayam goreng fillet Terus digumbuin Ada buncis Ini ayam mentega ya Ayam goreng mentega ya Bener-bener cocok buat anak-anak Manis Wangi garlicnya berasa Dan bawang bombaynya ini Bikin garing-garing gitu ya Ayamnya sendiri mungkin Gak se-garing kalo misalnya Langsung masak langsung makan Karena ini kan diantar gitu ya Tapi Dagingnya sendiri masih lembut di dalam Masih juicy Dan bumbunya itu agak sedikit beda sama Ayam mentega lain ya Menurut aku Rada lebih kenceng garlicnya gitu Berani lebih berani bumbu gitu ya Bukan asin loh Ada wangi kecap inggrisnya Ini adalah Tulur mata sapi Yang rasanya pasti Kita semua udah tau Bentuknya aja lucu Hmm Jujurnya Ini enak Tapi pasti aku bakal lebih prefer yang Cumi petai Ya betul Karena Somehow Karena cumi itu emang gak harusnya crispy Jadinya begitu masih diantar Emang teksturnya masih bener Dan Petainya crispy Dan pedesnya itu pas banget Kalau ini Cocok buat mungkin kalian yang gak suka pedes Yang anak-anak gitu Tapi Rasanya Lebih memorable yang ini menurut aku Oke thank you banget guys Hari ini udah nemenin kita Cobain Makan Daily Box ini Rasanya ternyata emang mantep yang Petai cumi ini sesuai yang aku liat di online Jangan lupa komen di bawah Kasih tau kita makanan-makanan seru lain yang kalian mau kita cobain Jangan lupa nonton kita terus di pada selasa Jumat Dan minggu Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Daaah Daaaah Uikan keluar tuh enggak Gak ah cholesterol